Lagi jalan-jalan di Car Free Day ketemu prahu otok-otok Nah, prahu otok-otok yang mengingatkan kita pada masa lalu ya Kalau dulu itu biasanya banyak dijumpai di pasar malam Kayak tontonan-tontonan kayak gitu Sekarang pun masih ada yang jualan jadi masih eksis Tidak lekang dengan zaman Jadi orang zaman dulu itu bikin prahu otok-otok Kayak udah nerapin skema mesin kuat Terus juga di sini ada hukum fisikanya kayak hukum Newton Nah, cara kerjanya Yang pipa dua kayak kenal pot itu dikasih air Terus juga dikasih lampu minyak Tujuan dari lampu minyak ini adalah Memanaskan air yang ada di dalam pipa tadi Supaya terjadi penguapan Setelah terjadi penguapan Maka uap air tadi akan memberikan gaya dorong Sehingga prahu dapat berjalan Kayaknya gitu ya Kita coba beli Dan nanti kita coba mainkan di rumah Rahunya yang beli tadi ya Jadi caranya dimasukin dulu air sini Biar penuh Kalau sudah penuh Seperti ini Nyalakan korek Ini taruh sini Kita dulu belum Ini yang dikasih minyak sayur 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 bagaimana top enggak top top Hai enggak ada enggak ada enggak ada wata-wata selamat menikmati